Selamat malam para cuan troopers, kembali lagi di hadapan Anda, saya Bernardo Sujaya dari Suko Sekretas dimana pada malam hari ini kita akan ada di CEO Talks episode kelima di monitor operasional dari BRI Syariah yaitu Bapak Fahmi Subandi dan di malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimanakah prospek perbankan syariah di Indonesia terutama dikala market sedang mulai sideways dan juga dikala pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia dan sebelum kita membahas lebih detail mengenai BRI Syariah kita akan ada update market sebentar ya jadi IHSG hari ini sudah hampir menyentuh 5.120 di mana IHSG ditutup di 5.190 dan dia telah break dari titik tertinggi dia di masa setelah COVID-19 yaitu di angka 5.184 dan hari ini merupakan angka tertinggi sejak IHSG mengalami peluran luar biasa sampai 27 Maret dikala COVID-19 ini dan tentunya market saat ini mulai ada euforia mengapa begini? karena hari ini Rusia telah mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menemukan vaksin untuk COVID-19 di mana hal ini berdampak kepada Doe Futures saat ini bergerak di zona hijau dan tentunya nanti kita akan nantikan lebih lanjut bagaimana performa Doe Jones jam 9.30 dan tentunya jangan lupa untuk tonton IG story Sukor Sekuritas karena kita banyak mengediakan stock-stock idea dan tentunya akan menambah pengetahuan ke teman-teman semuanya nah dan buat teman-teman yang pengen join komunitas Sukor Cuan Troopers teman-teman bisa masuk ke Sukor Sekuritas atau e-form.sukorsukitas.com yang ada di pin message dan teman-teman nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan face sheet gratis dari Sukor Sekuritas jika teman-teman telah memposting keuntungan teman-teman dalam berinvestasi di Sukor Sekuritas Apa itu Sukor Cuan Troopers? Ini adalah merupakan komunitas kita komunitas trading dan investasi saham di Sukor Sekuritas di mana kita bisa menguatkan satu sama lain di kalam market susah dan bisa merayakan secara bersama-sama ketika kita meraih keuntungan dan tentunya di Sukor Sekuritas kita selalu mengedepankan mindset, metode, dan manajemen serta kedisiplinan dan dengan acara C-talks ini di mana kita kehadiran COO dari BRI Syariah tentunya ini akan menambah knowledge kita berkaitan tentang perusahaan yang kita investasikan karena saya melihat juga banyak teman-teman dari Sukor Sekuritas yang investasi di saham BRI Syariah nah gak akan berlama-lama lagi saya akan membaca profil dari BRI Syariah dan profil dari Bapak Fahmi sebelum kita kehadiran dari beliau PT. Bank BRI Syariah TBK atau BRIS singkatannya tidak lepas dari akuisisi yang telah dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 BRI Syariah telah resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008 dengan nama PT. Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah Islam dan tentunya BRI Syariah merupakan saham yang tergolong atau termasuk ke dalam indeks ISSI atau indeks saham Syariah Indonesia kemudian BRI Syariah juga melihat potensi besar pada segmen perbankan Syariah dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan Syariah Bank berkomitmen untuk produk setelayanan terbaik yang menenteramkan BRI Syariah terus bertumbuh secara positif Nah, basis nasabah yang telah terbentuk secara luas di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank retail modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dan pada tahun 2018 BRI Syariah telah mengambil langkah pasti dengan melaksanakan inisial public offering atau IPO di tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia dan IPO ini telah menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang Syariah pertama yang melaksanakan penawaran umum di saham perdana dan tentunya kita juga akan berkenalan dengan Bapak Fahmi Subandi selaku Direktur Operasional dari BRI Syariah Bapak Fahmi Subandi ini menyaksikan pendidikan di S1 di Ekonomi Akutasi Universitas Gajah Mada di tahun 1987 dan mengambil S2 di MM Agribusiness di Institut Pertanian Bogor di tahun 1999 dan pengalaman beliau telah sangat luar biasa dimana pada tahun 2000-2006 beliau menduduki sebagai Kepala Bagian Divisi Accounting Manajemen dan Keuangan Wakil Kepala Divisi Divisi Akutasi Manajemen dan Keuangan di tahun 2006-2013 Kepala Divisi Akutasi Manajemen Keuangan 2013-2016 Kemudian Kepala Divisi Manajemen Risiko tahun 2016 di PT BRI dan beliau menjabat juga sebagai Komisaris BRI Syariah dari Januari 2018 sampai dengan sekarang dan saat ini dari tahun 2019 menjabat sebagai Direktur Operasional PT Bank BRI Syariah tidak berlama-lama lagi kita akan kehadiran bentang tamu kita yang luar biasa yaitu Bapak Fahmi Direktur Operasional dari PT BRI Syariah saya akan invite beliau Instagram resmi dari BRI Syariah sebentar kita akan kita akan panggilkan panggilkan beliau dari BRI Syariah sebentar sebentar sedang ada error sedikit ini kita kehadiran bintang tamu yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu Bapak Fahmi yaitu Direktur Operasional dari BRI Syariah tadi mohon maaf sekali ada kendara teknis yang dialami sehingga kita harus rejoin lagi dan saat ini kita telah kehadiran dari BRI Syariah kita tunggu kehadiran dari beliau dari BRI Syariah ya ya halo assalamualaikum selamat malam Bapak Fahmi apa kabar Bapak baik baik sehat sehat selalu Bapak Alhamdulillah gimana Pak saya panggilnya Pak apa Mas apa rekan ini Mas Bernat boleh Mas Bernat oke gimana Mas Bernat ya sekian lagi saya ucapkan terima kasih dari sekolah sekuitas dimana Bapak Fahmi telah bersedia menghadiri IG Live bersama dengan investor saham di sekolah sekuitas dimana penyediaan antara kita juga berinvestasi di saham BRIS yaitu di BRI Syariah dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak kepada Pak Fahmi dan BI Syariah yang telah menyediakan waktu kepada sekolah sekuitas untuk memberikan informasi kepada para investor mengenai saham BRI Syariah ini sendiri sekalian lagi terima kasih Pak nah kita ada pertanyaan yang telah kita kumpulkan dari nasabah-nasabah kita nih Pak iya yang pertama adalah mengenai prospek perbankan syariah di Indonesia bagaimana Bapak melihat market Indonesia mengenai perbankan syariah apakah mereka udah mulai banyak yang beralih dari perbankan konvensional ke syariah atau bagaimana Bapak Fahmi oke mungkin ini kayaknya pertanyaan pendetri jawabnya panjang nih Kak yes jadi mungkin saya mulai saya bagi tiga mungkin saya lihat dari aspek makro ya mungkin dari sisi perbankannya sendiri dan mungkin dari sisi masyarakat kalau saya lihat dari sisi makro regulasi sebetulnya pemerintah sekarang dan kondisi sekarang ini kayaknya jauh sangat support terhadap perkembangan perbankan syariah contohnya yang terjadi tahun 2020 saja misalnya kita waktu itu punya yang namanya KNKS yes KNKS itu dulu fokusnya kan hanya keuangan syariah kemudian dengan adanya perpres apa namanya 28 2020 KNKS yang berubah menjadi KNKIS nah dengan perubahan itu sebetulnya sehingga cakupannya lebih luas karena bukan hanya KNKIS itu pengembangan industri halal kemudian juga pengembangan pemanfaatan danan sosial sehingga dengan demikian cakupan dari KNKS ini lebih luas dibandingkan dengan KNKS nah ini otomatis akan sangat membantu perkembangan industri syariah baik itu keuangan maupun non-keuangan nah kemudian saya lihat lagi dari sisi apa namanya makro kita juga punya yang namanya ikatan apa ia ikatan ahli ekonomi syariah nah ini juga di tahun kemarin apa namanya ada pemilihan ketua baru dan yang terpilih ibu sering muliani artinya berarti bahwa para ekonomi syariah ini sangat sangat memikirkan kondisi perekonomian Indonesia dan memikirkan agar ekonomi syariah bisa terus bertumbuh kemudian dari sisi regulator yang lain seperti BI dan OJK mereka juga selama ini dan khususnya di belakangan ini terus melakukan seperti tadi terkait dengan keuangan syariah kita ikuti yang terus keliling ke berbatikota kemudian juga kita punya apa masyarakat ekonomi syariah nah masyarakat ekonomi syariah dan KIS ini sendiri diketahui oleh Pak Wapres sehingga mudah-mudahan memang ke depan ekonomi syariah Indonesia terus berkembang yang lainnya lagi sebetulnya kalau kita lihat dari pek yang lain beberapa departemen kemudian instasi pemerintah itu juga sangat membuka terhadap masuknya perbankan syariah jadi di beberapa departemen contohnya kalau beberapa tahun yang lalu kalau mereka buka rekening itu selalu di bank konvensional nah sekarang kalau mereka punya dua rekening perbankan salah satunya harus syariah nah itu juga sangat membantu potensi tumbuhnya perekonomian syariah di kemudian hari kemudian juga di tahun ini kementerian perekonomian juga menginisiasi adanya ekosistem keuangan syariah yang berbasis pesantren nah ini juga artinya menggerakkan ekonomi dari seluruh sektor dari seluruh umat dengan tujuan agar ekonomi syariah di kemudian hari terus tumbuh tentunya dengan pertumbuhan ekonomi ini mudah-mudahan terus bisa apa namanya dibantu oleh pertumbuhan perbankan syariah khususnya oke berarti support dari pemerintah itu sangat luar biasa ya pak tentang sangat luar biasa tentang syariah ini nah kemudian pak dari sisi masyarakatnya sendiri pak apakah masyarakat Indonesia secara umum telah mengenal mengenai perbankan syariah seperti kita ketahui masyarakat Indonesia telah mencapai 260 juta jiwa nah dari 260 juta tersebut yang sudah memiliki akon di perbankan syariah berapa persen dan strategi untuk terus peningkatannya jumlah nasabahnya bagaimana pak baik jadi setelah ini semua tahu bahwa tadi pak benar menyebut penduduk kita diatas 250 juta dan rasanya semua tahu bahwa mayoritas adalah muslim gitu ya memang kalau kita lihat dari statistik OJK dari tahun lalu maret tahun lalu maupun maret tahun ini sebetulnya kisaran kontribusi perbankan syariah itu di 5,9% lah jadi di kisaran itu apa namanya LPS itu sebetulnya deposan syariah itu baru sekitar 50% dibandingkan dengan teman-teman yang menabung atau yang punya dana di perbankan presiden artinya apa sebetulnya dengan jumlah masyarakat yang sangat besar kemudian yang berbankan itu baru 5-6% artinya potensi untuk tumbuh masih sangat besar nah memang kalau dibandingkan dengan sektor yang lain misalnya fashion fashion ini kalau kalau saya tidak tahu dan semua mengamati bahwa fashion syariah ini sudah sangat mendominasi betul di mana-mana orang jualan apa hijab itu selalu laris gitu ya laku keras gitu lah apalagi kalau lebaran kemudian wisata halal juga sudah mulai tumbuh nah mudah-mudahan terus tadi dengan kontribusi perbankan syariah yang baru 5-6% mudah-mudahan juga apa namanya gemak syariah itu bukan hanya di fashion nanti kemudian di keuangan juga mudah-mudahan terus tumbuh nah untuk itu memang sebetulnya seperti tadi Bank Indonesia OJK dan perbankan syariah sendiri melalui selalu melakukan literasi agar masyarakat ini lebih apa namanya lebih concern khususnya teman-teman yang muslim untuk berbangkir atau mempunyai dana simpanan tabungan di perbankan syariah sehingga memang kedepan perbankan syariah ini masih punya potensi tumbuh yang sangat besar memang untuk terus maju bukan hanya dari perbankan syariah sendiri yang harus bergerak masyarakat juga harus sama-sama masyarakat itu sendiri yang terus lebih bagus mudah-mudahan perbankan syariah ke depan bisa terus tumbuh maju berapa itu Pak benar-benar betul sekali Pak Fahmi penjelasan yang luar biasa dan mengenai pertumbuhan dari perbankan syariah atau jumlah masyarakat ini juga terefleksi Pak dari laporan keuangan BRI syariah di kuartal 1 tahun 2020 ini berdasarkan report yang ada dari bursa efek Indonesia yang disubmit di bursa efek Indonesia kami melihat bahwa performans dari syariah di ku 1 2020 dibandingkan dengan ku 1 2019 itu mengalami peningkatan yang luar biasa Pak yaitu 156% dari sisi net profit dimana tahun sebelumnya ku 1 hingga 30 miliar di ku 2 ku 1 2020 menjadi 78 miliar nah ini merupakan kesuksesan yang luar biasa ya Pak ya dari PT BRI syariah karena baru launching di IDX di sekitar tahun 2018 nah apa sih Pak yang menjadi kunci sukses dari performance BRI syariah di tahun 2020 ini terutama di kuartal 1 baik Pak dan harus sebetulnya memang kebetulan juga BRI syariah ini punya manajemen baru yang umurnya sekarang baru hampir 1 tahun nah karena manajemen baru ini diangkat di bulan April tahun lalu nah salah satu memang niat apa namanya niat dari manajemen baru ini ngeliat kondisi bank syariah adalah untuk terus memperbaiki kinerja jadi kalau kita lihat tahun lalu barangkali khususnya tahun 2018 akhir ya karena kita masuk itu di April 2019 yang kita lihat memang masih banyak hal yang perlu dikembangkan di BNI Syariah khususnya antara lain yang terkait dengan kualitas pembiayaan jadi salah satu salah satu apa namanya yang ingin kita kejar di oleh manajemen baru ini adalah untuk memperbaiki kualitas pembiayaan nah kualitas pembiayaan ini dampaknya cukup banyak dengan kualitas pembiayaan yang kurang bagus saat itu otomatis makin yang kita perlu juga akan berkurang karena kemampu nasabah yang ada berarti kan kemampuannya tidak tidak penuh kemudian juga dampak dari kualitas aset kita harus membentuk cadangan nah dengan demikian memang itu antara lain yang menyebabkan kinerja Bank Bank 2018 ya kemudian di 2019 itu harus kita perbaiki sehingga di bulan Maret Alhamdulillah kita bisa tumbuh sangat bagus nah kemudian memang ada hal yang lain Pak Benadus khususnya di Perbankan Sariah itu karena di salah satu apa namanya provinsi di Indonesia ini saya sebut saja di Aceh di sana itu pemerintah daerah sudah menceritakan bahwa seluruh kegiatan ekonomi di Aceh itu harus dilakukan dilayani oleh Perbankan Sariah dan itu itu apa namanya deadline terakhirnya harus berbangkir Sariah itu di tahun 2021 nah dengan demikian BRI Sariah ini juga dapat apa namanya ya barokal gitu ya dapat tambahan dapat tambahan untuk pertumbuhan karena aset maupun apa namanya aset pembiayaan dana pihak ketiga yang ada di Aceh yang dari BRI konvensional harus dialihkan ke BM Syariah nah itu salah satu apa namanya pertumbuhan yang kita peroleh selama tahun semester 2 2019 dan di semester 1 tahun 2020 ini sehingga memang kita jadi double pertumbuhannya double yang di luar konon juga tumbuh kemudian di konon sendiri kita dapat apa namanya aset-aset yang kita konversi dari perbankan konvensional atau BRI Sariah itu gaya-gaya Pak Oke jadi betul-betul ya Pak F pertumbuhannya itu masih sangat bisa ditingkatkan terus-menerus ya Pak ya karena masih banyak-banyak daerah yang masih belum fokus di Syariah terutama Aceh ya Pak ya emang basisnya Syariah kalau bisa dikonversi 100% Syariah dari 2021 itu menjadi peluang bisnis yang luar biasa ya Pak ya untuk BRI Syariah itu sendiri nah Pak Q2 dari BRI Syariah kan belum keluar di Bursa Efek Indonesia nah tetapi kita melihat bahwa di perbankan-perbankan yang konvensional seperti BRI BNI Mandiri dan juga BBTN pertumbuhan di Q2 2020 ini terhambat di bisnis mereka ya nah kemudian seperti kita ketahui kenapa bisa mengalami perlambatan karena di Q2 ini dimulai dengan adanya PSBB yang aktif di bulan Maret sampai bulan Mei dimana selama 2 bulan itu 2-3 bulan tersebut perekonomian relatif mandat nah banyak UMKM dan juga bisnis yang terdampak juga dari PSBB ini terutama dari COVID-19 juga nah bagaimana BRIS menghadapi tantangan PSBB ini dan COVID-19 ini Pak di Q2 2020 ini sebetulnya kita perbankan apa namanya tidak steril juga terhadap dampak COVID-19 ya karena otomatis kita punya asapah punya usaha usahanya terganggu apa namanya kemampuan tidak terganggu ada industri yang berpandir kita juga terganggu kita memang dampak mesti ada Pak benar-benar kembali saya sampaikan bahwa di Q2 ini atau first half ini sebetulnya kita masih banyak menggarap pertumbuhan yang ada di Aceh jadi sampai Juni ini nanti kalau Pak Benantus sempat undang-undang minggu depan atau dua minggu lagi kita bisa publikasi laporan keuangan pertumbuhan kita masih sangat bagus termasuk dari sisi aset pembiayaan dana biaya ketika maupun laporan sehingga di semester satu ini masih sangat bagus dampak memang ada tapi kembali pemerintah juga sangat support terhadap kondisi seperti ini banyak relaksasi yang sudah disanakan oleh pemerintah termasuk untuk perbaikan jadi misalnya OJK memberikan relaksasi terkait dengan pengurangan GWM gitu ya kemudian dari pemerintah pemerintah keuangan ada relaksasi yang berkait dengan subsidi margin untuk DPRU-MKM kemudian juga ada penjaminan untuk DPRU-MKM itu semua yang dilakukan pemerintah untuk mendukung industri tetap tumbuh artinya memang dampak ini sedikit berkurang karena adanya support relaksasi dari pemerintah nah dengan demikian memang sampai Q2 di tahun 2020 itu kita masih tumbuh sangat bagus mudah-mudahan pandemi COVID ini juga segera berakhir sehingga di triwulan 3 atau 4 sudah mulai bisnis sudah bisa mulai tumbuh sehingga ekonomi jalan lagi lancar lagi penggayaan bisa mulai jalan perbankan bisa mulai lancar tapi kembali kita bersupport juga karena pemerintah sangat support terhadap kondisi ini khususnya perbankan ya termasuk industri yang lain karena ada apa namanya ada subsidi tadi ada subsidi margin ada penjaminan dan lain sebagainya baik dari OJK maupun dari Kementerian Keuangan Oke Pak jadi Q2 atau First Half 2020 ini masih meningkat ya Pak ya dibandingkan dengan First Half 2017 walaupun ada pandemi COVID nah tentunya ini sangat menarik Pak buat para investor apalagi di Q3 ini ekonomi sudah mulai pulih relaksasi stimulus diberikan pemerintah tentunya akan meningkatkan daya beli nasabah meningkatkan tingkat kehidupan nasabah juga ataupun masyarakat Indonesia secara umum sehingga tentunya ini bisa mendukung bisnis di Q3 dan Q4 karena memang kami juga mengekspektasi di Q2 merupakan Q yang mungkin menjadi terburuk buat PSBB itu sendiri nah Pak Fahmi kemudian saat ini kita udah digalakkan dengan agaknya new normal dimana-mana ekonomi udah mulai jalan walaupun dibatasi tapi at least lebih baik jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2 kemarin nah dimana bisnis-bisnis udah mulai jalan UMKM udah mulai jalan nah saat ini strategi apa Pak? yang akan mulai dikejar lagi oleh BRI Syariah di Q3 dan Q4 dan tahun depan untuk menunjang dan mengembalikan performans yang luar biasa di Q1 2020 ini di era new normal ini Pak sehingga bisnisnya terus bertumbuh oke terima kasih Pak benar jadi memang ya kita tetap juga harus mengikuti protokol ya kita juga memperlakukan WFH gitu ya dan lain sebagainya tapi kembali untuk tetap mendukung pertumbuhan sebetulnya salah satu yang kita tempuh kita mendigitalisasi proses pembiayaan misalnya kita punya aplikasi yang namanya iKurma iKurma karena sariah ya iKurma itu manis gitu ya mudah-mudahan juga nanti berbuah manis dari sariah amin dengan iKurma ini itu apa namanya sangat memotong atau mempercepat proses pembiayaan yang bisa kita pekerjakan nah itu sudah kita introduce sebetulnya dari akhir tahun kemarin dan itu terus kita kembangkan kalau awalnya itu hanya kita gunakan untuk mikro nanti terus akan kita kembangkan untuk menggarap konsumer dan lain sebagainya kemudian BRI sariah ini juga mungkin apa namanya tidak banyak ya yang diikuti oleh bank-bank yang lain karena BRI sariah ini di tengah pandemi kita tetap bisa menyalurkan penggayaan karena kita juga dapat kuota untuk menyalurkan FLPP KUR gitu ya sehingga dengan tetap itu kita salurkan mudah-mudahan itu bisa mendukung bisnis tadi teman-teman yang UMKM ini tetap bisa tumbuh tetap bisa bekerja mendanai usahanya gitu ya sehingga ekonomi tetap bisa jalan nah memang di kondisi ini kita lebih fokus ke pembiayaan seperti KUR dan FLPP terima kasih terima kasih Pak nah kami juga akan membuka pertanyaan kepada para audiens yang ada di IGLA ini oke buat teman-teman yang ingin bertanya bisa ketik di komen dan setiap penanyaan nanti akan mendapatkan hadiah face shield Pak dari support sekuritas dimana ini untuk menjaga keamanan teman-teman juga dan juga merupakan identitas support juan troopers dimana kita merupakan investor-investor di pasar modal yang tergabung di grup di support sekuritas dan juga buat teman-teman yang mau buka rekening bisa di e-form.sukorsukitas.com dan nanti bisa posting cuanya akan mendapatkan face shield-nya juga nah kembali ke pertanyaannya Pak Fahmi ini ada beberapa pertanyaan yang menarik dari para audiens ternyata masih banyak audiens ini yang belum tahu nih Pak bedanya perbandingan syariah dan perbandingan konvensional nah ini pertanyaan dari Pak Suwar Jonode apa keuntungan kita menabung atau bertransaksi di bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional dan apa perbedaannya silahkan Pak Fahmi baik secara umum perbedaan perbankan konvensional dengan syariah ya tentu saja kita memang perbankan syariah ini waktu kita jualan produk harus memenuhi prinsip-prinsip syariah contohnya kalau di konvensional kita naruh apa namanya deposito gitu ya misalnya itu kan kita akan dapat bunga katakanlah 7% gitu ya setahun nah otomatis kan kita sebagai penabung akan selalu dapat apa namanya bunga yang relatif tetap sebesar 7% setahun ya walaupun itu dibayar secara bulanan nah di syariah ini ini ada perbedaan karena kalau kita punya dana dan menaruh uang di berisariah itu ada 2 akat kalau dari sisi simpanan ada yang namanya akat wadiah ada yang bunuh roba ini sedih teknis gak apa-apa ya gak apa-apa silahkan Pak ini karena supaya teman-teman juga oke karena kalau dari apa namanya kamus sakinya itu yang namanya wadiah itu sebetulnya para deposan atau Sohibulmal yang punya uang menaruh uang di syariah itu menitipkan nah itu namanya akat wadiah nah yang namanya menitipkan sebetulnya memang tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan apa namanya kalau di konfesional itu bunga gitu ya jadi gak ada kewajiban secara secara prinsip syariah namun demikian kalau banknya misalnya kita untung kita boleh memberikan memberikan bonus atau memberikan reward kepada para penabung itu kalau akatnya wadiah tapi kalau akatnya mudoroba itu gampangnya bagi hasil bagi hasil itu kayak kita kalau di kampung itu kita punya sapi gitu ya nanti kalau anaknya satu atau dua dapat berapa prosen berapa bagiannya berapa bagian berapa bagian nah ini mirip seperti itu kalau mudoroba itu para Sohibulmal yang punya uang akan dapat pengembangan dari uang yang disalurkan keperbiayaan nah nanti ada nisbahnya misalnya ini bank untung 100 kalau nisbahnya itu 70-30 misalnya 70 untuk nasabah 30 untuk bank berarti nanti nasabah akan dapat 70 bagian dari 100 itu tapi kalau labanya nanti turun mungkin dia akan turun bagi hasilnya tapi kalau 2 persen simpanannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya iya ini kalau kita lihat di pandemi ini mungkin ya memang ekonomi turun konsumsi turun gitu ya tapi sebagian dari teman-teman kan tetap berpenghasilan nah justru dengan demikian tampaknya tabungannya malah meningkat karena kenapa meningkat karena justru pandemi ini dia tidak bisa menggunakan seluruh penghasilannya untuk berbelanja karena mau ke mal terbatas mau beli gofood juga tidak semuanya buka gitu ya nah akhirnya beberapa masuk ke perbankan sehingga apa namanya pertumbuhan tabungan kita cukup bagus kalau kita lihat Juni ke Juni ya year on year itu kita tumbuh kalau untuk tabungan itu sampai di atas 50% wow nah namun demikian Pak Benawis kembali ini juga salah satunya memang tadi yang seperti kita sampaikan di awal karena kita di tahun 2020 ini kita juga intensif menggarap yang di Aceh tadi yang konon tadi sehingga jumlah penabung kita ini juga melihat dua kali lipat dari yang sebelumnya dari akhir tahun kemarin jumlah penabung kalau dari sisi market share market share sendiri yang di Aceh itu beri syariah berapa persen Pak dibandingkan dengan perbandingan syariah lainnya sebetulnya tembari saya sampaikan bahwa beri syariah ini menggarap yang atau mengkonversi pembiayaan dana biaya ketika yang tadinya dilayani oleh BRI konvensional nah BRI konvensional sendiri disana market sharenya ya 50% lebih untuk Aceh ya ya luar biasa ya Pak konversi dari BRI konvensional ke BRI syariah di kota Aceh itu ya Pak ya kalau dari kreditnya sendiri peningkatannya berapa persen Pak? untuk pembiayaan kita kalau kita lihat Juni ke Juni ini juga cukup fantastis karena kembali tadi kita tumbuh di dua sisi tumbuh di non Aceh dan Aceh Pak sebenarnya kalau lihat kinerja Juni kayaknya surprise wow ini ada bocohan dari Pak Fahmi nih kinerja Juni ini surprise buat kita semua nah kembali lagi nih teman-teman kan udah paham nih tentang BRI syariah nah tetapi kita juga pengen tau Pak dari sisi investor kira-kira key competitive advantage dari BRI syariah dibandingkan dengan bank-bank syariah lainnya keuntungannya apa sih BRI syariah keunggulannya dibandingkan dengan berbankan syariah lainnya kita mungkin kalau dibandingkan saudara-saudara kita yang lain sebetulnya kita memang fokusnya ke retail mikro gitu ya retail mikro mungkin ada teman yang lain yang fokus ke apa namanya komersial korporasi kita sebetulnya lebih fokus ke retail mikro makanya kita juga punya produk yang terkait FLPP nah itu itu kita punya di bank syariah yang lain mungkin tidak banyak kecuali BTN ya karena BTN juga menggarap ini namun memang BTN kan syariahnya belum full bank ya karena masih UUS nah itu salah satu apa namanya keunggulan BRI syariah dibandingkan perbankan lainnya kemudian di masa pandemi ini kita juga ada apa transisi ya itu dengan pandemi ini justru shifting yang tadinya orang masih banyak ke ATM ke teller sekarang ini mayoritas sudah bertransaksi melalui gadget melalui aplikasi sehingga komposisi transaksi melalui gadget itu kalau di BRI syariah sudah sudah 80% lebih jumlah transaksi yang dilakukan oleh masjabat kita wow jadi BRI syariah pun tetap menjalankan online ya pak ya tetap berinovasi terus untuk menjalankan kebutuhan masa ini pak ya terutama di mirip covid ini dimana kita susah ke bank kalau punya saudara yang masih kuliah bisa bayar kuliah mau beli korban mau bayar zakat mau wakaf mau impact lengkap mau lokasi haji mau beli supuk bisa lengkap di aplikasi BRI syariahnya oke jadi buat teman-teman juga silahkan coba buka rekening di BRI syariah nanti kita tahu fitur-fiturnya apa yang ada di online supaya teman-teman mantep nih waktu investasi di perusahaan BRI syariah dan jangan lupa nanti bisa follow instagramnya BRI syariah di coba DM kalau ada pertanyaan dan download aplikasinya supaya teman-teman tahu juga produknya seperti itu nah nih pak ini ada ada apa namanya ada pertanyaan yang bagus nih oke kalau angka NPL dari pembiayaan di BRI syariah bagaimana pak dibandingkan dengan tahun lalu dan bagaimana skema restrukturisasinya dan apakah ini berdampak kepada profitabilitas dari perusahaan BRI syariah itu sendiri mungkin pertama kita kait NPF ya kalau kita lihat NPF tahun 2019 kita masih di atas dosnya itu masih di atas 4% kemudian terus turun kemudian terus turun dan nanti kalau pak saya harus lihat yang Juni itu sudah tumbuh jauh lebih bagus yang terkait dengan NPF karena kita memang kembali tadi saya sampaikan kita sebetulnya muncul publik pertama itu waktu public expose di bulan November waktu kita public expose itu kita janji kepada para investor bahwa kita akan melakukan perbaikan kualitas aset salah satunya menurunkan apa namanya NPF nah goals yang lain dalam rangka prudential banking ini kita terus menaikkan coverage untuk cover NPF kita bahasa di perbankan itu NPF coverage nah itu terus kita tingkatkan sehingga nanti kalau di Juni pak mungkin akan lihat angka yang cukup cukup bagus tumbuhannya dibandingkan Juni tahun lalu karena di tahun lalu kita mungkin dikisaran 30-40 NPF coverage sekarang bisa ditutupkan kalau untuk restrukturisasi penjaman apa sebetulnya kembali restrukturisasi kita berpedoman kepada PMK 85 dan lain sebagainya yang sudah diterbitkan oleh pemerintah artinya gini semua industri kan kedampak covid ini sehingga memang kita banyak juga melakukan restrak tapi kembali tadi karena pemerintah memberikan relaksasi ada nanti jadi margin ada penjaminan mudah-mudahan tetap metikasi risiknya tetap bisa kita lakukan oke jadi aman bapak ya pengaruhnya terhadap profit bagaimana pak dari profit tadi itu sendiri oke profit tadi kalau pak 29 Maret berapa tumbuhnya 150% sepertinya masih sejajaran itu di juni di tahunan malah tumbuh lebih bagus wow juni tumbuh 150% atau lebih bagus ini yang diinginkan oleh nasabah semua nih investor-investor beri syariah makanya teman-teman juga jangan lupa buka produknya di beri syariah untuk merasakan experience dengan bertransaksi menabung di beban syariah yaitu di beri syariah jadi mudah-mudahan ini teman-teman juga jadi teredukasi lah mengenai produk beri syariah nah silahkan pak benarus dicoba ya saya akan mencoba pak ya disini ada pertanyaan juga pak untuk yang non muslim juga bisa kan pak buka beri syariah sebetulnya kalau kita ngikuti perkembangan bang syariah di dunia pegawainya pun tidak harus muslim sebetulnya tapi memang karena yang namanya perkembangan syariah itu orang sistem ya sistem perkembangan syariah itu seperti mohon maaf juga kita jualan produk hal tapi yang jual bukan muslim juga boleh itu betul seperti perkembangan syariah ini sebetulnya karena di luar negeri sana di London banyak perkembangan syariah yang dimiliki oleh apa namanya perkembangan internasional entah itu city bank entah stancar dan lain sebagainya artinya bahwa perkembangan syariah ini boleh dijalani oleh siapapun dan siapapun boleh buka rekening sebetulnya wow perbedaannya memang pak benadus dibandingkan bank konvensional saat kita memberikan pembiayaan atau kalau bahasa konvensional itu kita memberikan kredit betul karena kita harus mengikuti prinsip yang syariah mohon maaf juga waktu kita memberikan pembiayaan itu obyeknya harus memenuhi kriteria syariah halal betul kalau industrinya kemudian tidak halal kita mungkin tidak bisa memberikan pembiayaan itu ke industri itu itu kira-kira perbedaannya oh jadi betul-betul waktu memberikan pembiayaan itu kita melihat perusahaannya apakah industrinya bergerak di bidang sesuatu yang halal atau tidak seperti itu ya oh oke apakah itu sama pak dengan kriteria di saham syariah yang ada di bursa efek sama misalnya bursa efek kan tidak boleh saham rokok syariah yang mengadil alkohol sama oh sama oke oke indomie 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 kan ada capnya halal tapi yang mungkin bisa dibuat oleh siapapun sebetulnya kan gitu betul asal waktu membuatnya itu menggunakan proses secara halal oke nah untuk proses pengajuan kreditnya kurang pengajuan pembiayanya kurang lebih sama seperti perbandingan kondisional apa sama oke tapi bahasa akadnya beda Pak Ben Agus di kita itu tentu tadi kan untuk simpanan kita punya dua akad ada wadiah ada mutoroba ya kalau kita memberikan pembiayaan itu ada mutoroba juga ada murabaha murabaha itu kalau murabaha itu jual belilah kaya-kaya seperti itu contoh misalnya Pak Ben Agus perlu mobil nih iya kalau di konvensional kan Pak Ben Agus mau beli mobil harga berapa gitu kan kemudian 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 kena bunga berapa betul nah perbandingan syariah Pak Ben Agus mau beli mobil misalnya harga 300 juta gitu ya betul nah itu secara akad bank akan membelikan 300 juta kemudian akan menjual ke Pak Ben Agus misalnya 320 juta betul nah 20 juta itu sebagai margin bagi bank gara-gara seperti itu gabungan pembiayaan di perbandingan syariah sehingga teman-teman yang berinvestasi pun mengerti lebih detail mengenai produk-produk dari bank syariah itu sendiri nah Pak Fahmi ini ada beberapa pertanyaan mengenai tentang pemberitaan yang agak ramai sampai 2 bulan terakhir mengenai menggabungkan antara bank-bank syariah adanya merger atau penggabungan antara bank syariah apakah itu telah ada informasi secara resmi ke manajemen atau bagaimana Pak itu sebetulnya kan kita belum dapat apa namanya belum dapat informasi yang jelas ya tapi kalau saya lihat sebetulnya barangkali niatnya juga kan agar bank syariah kemudian ini lebih kuat gitu ya dan ini sebetulnya kalau dilihat itu kan corporate action-nya apa namanya pemilik nah itu mungkin disana informasi itu mungkin lebih clear yang terkait terkait hal tersebut Pak Benadus tapi kita sebagai pelaku di bank BRI syariah karena apa namanya pemilik mayoritasnya itu adalah BRI dan kalau dilihat stakeholder keatasnya itu kementerian kita tetap lihat hal yang positif mudah-mudahan niatnya yang yang niat yang disampaikan itu tujuannya hanya satu untuk memperkuat pertumbuhan perbankan syariah barangkali sih itu kalau kita lihat dari dalam Yes betul sekali Pak nah sekarang kembali lagi ke market Pak seperti disampaikan Bapak tadi market atau pertumbuhan dari PI syariah itu banyak yang berasal dari Aceh terutama ya Pak dikarenakan Aceh dari yang bank konvensional diwajibkan untuk ke bank syariah nah adakah target-target lain selain kota Aceh ya akan menjadikan acuan pertumbuhan dari perbankan syariah ini sendiri atau kenaikan jumlah nasabah ataupun pinjaman maupun simpanan di perbankan syariah itu Pak kalau kita di sendiri sebetulnya memang tidak serta hanya satu fokus di Aceh ya karena kita tetap tumbuh juga di region yang lain di provinsi yang lain karena salah satu yang kita garap sekarang adalah untuk melayani peril entah peril dari perusahaan peril dari departemen dari kepolisian dan lain sebagainya itu salah satu yang kita garap untuk terus tumbuh jadi kita memang tidak hanya satu fokus ke Aceh di wilayah yang lain pun tumbuh jadi semua kita garap oke jadi semua digarap ya Pak ya wah luar biasa banget nih jadi memang untuk produk-produk syariah teman-teman bisa kunjungi BRI syariah dan buat teman-teman yang cari investasi halal karena ya saham kan ada yang syariah ada yang tidak teman-teman bisa investasi di perbankan syariah ya sudah jelas segala proses prosedurnya itu halal dan telah dicap oleh MUI ya Pak ya seperti itu nah kemudian di support juga kita ada produk namanya support invest money market fund ada support invest equity fund dimana syariah equity fund dan syariah money market fund ini dalam bentuk obligasi atau syarat utangnya merupakan suku yang merupakan apa namanya syarat utang yang berbasis syariah dan juga untuk syariah equity fund itu saham-saham yang telah disertifikasi secara syariah oleh MUI dan kemudian buat teman-teman juga luar biasa banget hari ini di BRI syariah juga sudah menjelaskan produk-produknya buat teman-teman yang ingin mengenal produk syariah juga bisa buka rekening di BRI syariah nah ini ada pertanyaan dari Pak Mandala Pak Levy eh dari Sony Kris nih Pak yang agak nyampu bagaimana peran BRIS dalam menjaga kepercayaan investor khususnya di pasar modal bagaimana meyakinkan menambah kepercayaan investor untuk menambahkan investasinya di BRI syariah Pak Pan baik terima kasih Pak untuk kalau kita bicara market kan mungkin ada dua aspek ya ada aspek apa namanya fundamental gitu ya betul lagi yang market gitu ya nah kita sebetulnya manajemen fokus lah untuk seperti tadi kita sampaikan bahwa manajemen baru ini fokus untuk terus memperbaiki kinerja syariah terus tumbuh gitu ya memperbaiki kualitas meningkatkan apa namanya meningkatkan pendapatan itu fokus yang yang kita garap di internal nah dengan demikian sih kita berharap memang dengan apa namanya janji-janji yang kita sampaikan kemudian bisa dibuktikan di angka-angka kita berharap memang dari situ investor bisa menilai apakah yang kita sampaikan waktu analis meeting atau waktu public expose atau waktu apa namanya bicara seperti ini apakah hanya bicara atau memang bisa dibuktikan di angka nah itu memang tapi tetap kembali bahwa kita kompet untuk terus berkinerja lebih baik dalam rangka untuk memperbaiki apa namanya mudah-mudahan dan kita terus tumbuh lebih baik harga di pasar juga terus akan tumbuh dan meningkat itu pak oke mudah-mudahan ya pak ya dan mungkin saya bisa share juga untuk manager dari BRI Syariah oke dimana BRI Syariah ini pertumbuhan kinerjanya sangat luar biasa kita bisa lihat dapet banyak cuan itu ya iya dapet banyak cuan di BRI Syariah terutama setelah rilis laporan keuangan pak kan di sekitar bulan Maret kan rilis laporan keuangan kuartal 1 ya pak ya dimana meliru yang luar biasa investor pun mengalami kepercayaan yang tinggi pak kepercayaan cukup tinggi barangkali itu ya barangkali itu ya yes betul pak bottomnya di bulan Maret sebelum laporan keuangan ya pak Maret tanggal 26 akhir bulan biasanya laporan keuangan atau sampai April nah ini peningkatan luar biasa ini menandakan kepercayaan investor terhadap perbankan Syariah sudah luar biasa pak karena melihat komitmen dari pemerintah mengenai peningkatan perbankan Syariah Indonesia dan juga komitmen dari manajemen tentunya pak yang telah disampaikan bapak tadi dimana manajemen telah berubah satu tahun terakhir ya pak ya dari bulan April kita bisa melihat hasilnya dari performance itu di satu tahun pertama sudah terlihat ya hasilnya jadi pertumbuhannya menjadi luar biasa dan kepercayaan investor terhadap perbankan Syariah terutama BRI Syariah sangat luar biasa jadi buat teman-teman yang belum investasi di perbankan Syariah terutama investasi di saham saham Syariah bisa investasi di BRI Syariah dimana saham yang merupakan saham halal yang telah disertifikasi LNUI dan tentunya bisa menyemarakkan atau mengeluarkan semangat Syariah di perbankan di Indonesia tentunya investor nabungnya juga dimana di bank Syariah juga Syariah dimana di BRI Syariah seperti itu nah kemudian ada pertanyaan lagi dari beberapa orang tadi pak mengenai produk online di BRI Syariah seperti bapak sampaikan tadi di BRI Syariah di aplikasi aja udah bisa beli suku udah bisa tabungan nah kalau untuk membeli emas apakah sudah bisa pak di aplikasinya untuk emas memang belum belum kita apa namanya belum ada di aplikasi yang dikembangkan undang-undang segera bisa muncul ya memang yang ada disitu baru suku kemudian bayar pajak gitu ya semua sudah bisa termasuk top up kemudian bayar e-commerce itu semua sudah ada oke jadi teknologi lagi dikembangkan pak nah tadi kita melihat bahwa BRI Syariah ini selain fokus offline juga fokus di pengembangan teknologi pak pengembangan aplikasi dimana mempermudah masyarakat Indonesia terutama karena Covid-19 ini dirumah aja udah bisa bertransaksi di perbankan Syariah nah bagaimana dengan pengembangan offline bisnisnya pak sudah berapa cabang yang ada di Indonesia dan apakah ada plan untuk menambah cabang terus BRI Syariah di Indonesia ya ya kita masih tetap ada untuk yang offline ya contoh untuk yang Aceh saja kita mengkonversi beberapa unit kerja yang KCP kantor cabang pembantu baru untuk Aceh itu kita tetap ada termasuk peningkatan beberapa KCP menjadi cabang itu ada di Bima ada di Sulawesi itu kita tetap jalan dan walaupun memang tidak semasif di tahun yang lalu katakan sebetulnya sekarang dengan adanya gadget semua sudah bisa dilakukan transaksi tapi memang dampak dari regulasi dari OJK juga sebetulnya OJK juga sudah mengeluarkan yang namanya POJK sudah diperbankan sehingga di kemudian hari walaupun kita tidak buka secara fisik sendiri gitu ya kita bisa kolaborasi dengan apa namanya induk kita dengan bangkok milik kita dalam hari ini karena di Aceh pun kita juga membuka apa namanya layanan bersama atau namanya sharing office itu kita jalankan termasuk di luar karena di luar Aceh pun sebetulnya kita sudah banyak buka layanan di konvensional yang namanya LSBU layanan syariah bank umum artinya produk syariah yang dijual di bank umum itu sudah ada 2.000an lebih jadi kita sudah punya 2.000an lebih layanan LSBU di konvensional dan sebetulnya itu sangat membantu untuk menggrep tabungan-tabungan yang terkait dengan tabungan haji itu banyak dari LSBU karena memang kita cabangnya tidak sebanyak bank BRI oleh karena itu kita memanfaatkan layanan BRI untuk jualan podang syariah wow mantap sekali ya kolaborasinya pak dengan BRI mudah-mudahan ini bisa menekan operasional cost juga ya pak ya ya betul operasional costnya cukup tinggi apalagi untuk buat satu cabang bisa kita miliaran daripada itu kita berkolaborasi dengan BRI konvensional untuk pembukaan rekening dan bodak-bodak lainnya seperti itu dan buat teman-teman yang ada di sini yang udah ikutin ikilife ini jangan lupa untuk coba produk beri syariah ke cabang beri syariah terdekat untuk pembukaan rekening atau bisa download aplikasinya pak ya kalau di aplikasinya itu nanti bisa buka rekening juga gak pak atau harus ke customer segera di launching untuk buka rekening oke buka rekening segera di launching ya teman-teman untuk sementara buka ke cabang tapi nanti untuk transaksi semua udah bisa online dan kita tunggu banget nih pak kalau buka rekeningnya bisa online itu akan mudah banget untuk mengakui sisi user ya pak ya iya kan semuanya terwujud ya amin nah dan juga buat teman-teman yang ingin buka rekening saham di Soko Sekuritas bisa buka di e-form.soko-sekuritas.com dan jika tertarik di saham-saham syariah bisa pilih saham-saham syariah yang performansinya baik salah satunya adalah saham BRI syariah nah pertanyaan terakhir nih pak kita kan tinggal 7 menit lagi nah 2 jam lagi 1 jam udah degeng semua nih isinya pak udah pada senang nih udah dapet isi-isinya kisi-kisinya promesnya begini pengembaya begini podaknya begini tentunya udah cukup mengenyangkan teman-teman semua nih nah pak kira-kira apa nih pak pesan terakhir bapak buat para investor saham terutama investor saham syariah di Indonesia untuk terus berinvestasi di pasar modal dan juga dalam menjelaskan boleh saran atau kalau kita memang apa namanya rekan-rekan yang muslim ya apapun lebih baik apa namanya ya buka di regering syariah atau kalau memang tadi apa namanya jual beli saham ya barangkali pilihlah saham yang yang memenuhi prinsip syariah gitu ya nah itu salah satu karena itu akan menjadi nilai plus juga bagi kita nah kemudian yang terkait dengan syariah juga sebetulnya memang pertumbuhan syariah ini tidak semata-mata dukungan dari pemerintah dukungan dari perbankan termasuk dari teman-teman masyarakat dan umat juga kembali saya sampaikan tadi kalau saya lihat fashion ini fashion syariah ini tumbuhnya cukup cukup basi dan fantastis mudah-mudahan di kemudian hari perekonomian syariah juga bisa mengikuti mengikuti apa namanya trend fashion syariah itu yang tumbuh bahkan mungkin kalau fashion ini kita nomor satu atau nomor dua di dunia yang mudah-mudahan itu juga akan apa namanya ikut menjadi trend untuk industri syariah yang lain entah itu keuangan syariah nah kalau semua bisa seperti itu mudah-mudahan ini bisa tambah kenapa seperti itu karena tadi Pak di awal sampaikan bahwa sebetulnya potensi kita jumlah penduduk saja sudah kalau nanti 250 sekian kata Allah 80-85% muslim harusnya tumbuhnya sangat fantastis kemudian hari terima kasih terima kasih banyak Pak Fahmi atas waktunya Pak terima kasih terima kasih yang telah berkolaborasi dengan sekolah sekitar mudah-mudahan amin Pak dan mudah-mudahan bayi syariah juga terus sukses terus maju terus dibawa ke pemimpinan manajemen yang baru Pak karena kami udah melihat dari Q1 ini pertumbuhnya luar biasa Q2 kami tunggu hasilnya mudah-mudahan sudah luar biasa dan tentunya kami berharap strategi yang telah ditetapkan manajemen di Q3 Q4 hingga tahun-tahun selanjutnya akan berbuah manis dan kami juga mohon partisipasi teman-teman ya disini terutama yang beragama muslim sebaiknya mulai buka di bank syariah bisa buka di cabang BRI syariah terdekat non muslim juga boleh buka BRI syariah di cabang terdekat dan kami tunggu juga Pak bisa buka rekening secara online itu tentunya teman-teman terutama yang di perkotaan atau yang jauh dari cabang supaya bisa buka rekening di bank syariah dan bisa menabung dan mendapatkan pembiayaan di sana dan jangan lupa buat teman-teman yang mau beli saham syariah bisa juga di inform terima kasih terima kasih terima kasih